juga mengatur pemberian gaji ke-13 ini seperti yang selama ini dilakukan tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru update informasi mengenai pencairan gaji ke-13 tahun 2022 berikut adalah jadwal pencairan gaji ke-13 ASN mulai dari besaran serta kriteria calon penerimanya berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya dari media online kompas.com pada tanggal 15 Mei tahun 2022 aparatur sipil negara akan mendapatkan gaji ke-13 pada tahun 2022 pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 akan cair paling cepat bulan Juli mendatang alasan gaji ke-13 cair bulan Juli menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani agar para ASN bisa mendapatkan uang tambahan untuk membantu biaya pendidikan putra dan putri ASN TNI dan Polri di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13 ini seperti yang selama ini dilakukan tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli Selain itu, aturan lain yang mengatur pencairan gaji ke-13 berikut teknisnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 75 PMK 05-2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan ada pun calon penerima gaji ke-13 menurut peraturan itu antara lain 1. pegawai negeri sipil PNS 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 3. prajurit tentara nasional Indonesia TNI 4. anggota kepolisian negara Republik Indonesia Polri 5. pejabat negara pensiunan 6. penerima pensiun 7. penerima tunjangan ada pun 2 ASN yang tak mendapat gaji ke-13 tahun 2022 1. ASN cuti di luar tanggungan negara 2. ASN bertugas dengan gaji ditanggung instansi ada pun besaran gaji ke-13 pencairan gaji ke-13 menggunakan dana APBN oleh sebab itu, PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan non-pegawai ASN akan menerima dana berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya sementara itu, gaji ke-13 yang bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK akan menerima uang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah pegawai yang masih berstatus CPNS juga akan menerima gaji ke-13 sebesar 80% dari gaji pokok PNS serta tukin sebesar 50% gaji dan tunjangan PNS Berikut ini besaran gaji pokok PNS yang menjadi komponen terbesar gaji ke-13, silakan simak Terima kasih telah menonton! Para ASN juga akan mendapatkan berbagai tunjangan selain gaji pokok Berikut jenis tunjangan dan besarannya 1. Tunjangan kinerja Tukin Tunjangan kinerja termasuk ke dalam jenis tunjangan yang paling besar untuk seorang PNS Besaran tunjangan tersebut akan berbeda di tiap pangkat golongan PNS dan juga instansi tempat mereka bekerja Baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah Saat ini, tunjangan kinerja yang paling tinggi diperoleh para PNS Direktorat Jenderal Pajak atau biasanya disingkat dengan DJP Tunjangan PNS yang akan didapatkan oleh DPJ sudah diatur di dalam Perpres No. 32 Tahun 2015 2. Tunjangan suami atau istri Tunjangan suami ataupun istri yang sudah diatur di dalam PP No. 7 Tahun 1977 Di dalam PP yang tertera, seorang PNS yang mempunyai suami ataupun istri, berhak memperoleh tunjangan senilai 5% dari gaji pokoknya Akan tetapi, bila suami atau istri tersebut mempunyai profesi yang serupa, maka tunjangan tersebut akan diberikan kepada salah satunya saja sesuai dengan gaji pokok tertinggi yang diperoleh pasangan tersebut 3. Tunjangan anak Tunjangan anak diatur di dalam PP No. 8 Tahun 1997 Tunjangan anak yang akan diterima oleh seorang PNS yaitu senilai 2% dari gaji pokok yang mereka terima Akan tetapi, untuk bisa mendapatkan tunjangan anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Yaitu anak harus berumur kurang dari 18 tahun, belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri atau masih dalam tanggungan PNS tersebut 4. Tunjangan makan Tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32 PMK 02-2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018 Jumlah tunjangan yang akan diterima oleh seorang PNS bergantung pada tingkatan golongan masing-masing Untuk golongan 1 dan golongan 2 akan memperoleh uang makan senilai Rp35.000 setiap harinya Sementara untuk golongan 3 akan memperoleh uang makan sebesar Rp37.000 setiap harinya Dan yang terakhir untuk golongan 4 akan memperoleh uang makan sebesar Rp41.000 setiap harinya 5. Tunjangan jabatan Menurut Perpresno, 26 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural, besaran tunjangan jabatan per bulan adalah sebagai berikut silahkan simak 6. Tunjangan umum Bagi CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, akan diberikan tunjangan umum Dalam Perpresno, 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi PNS dijelaskan besaran tunjangan umum adalah sebagai berikut silahkan simak Demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!